Komisi Pemberantasan Korupsi menyambangi kantor DPP Partai Gerindra sebagai kunjungan kerja ke semua partai politik. Kunjungan ini bertujuan untuk mendiskusikan wacana parpol akan dibiayai oleh negara. KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah melakukan kajian ilmiah terkait bantuan dana ke partai politik dari Rp108 persuara menjadi Rp10.706 persuara. Meski demikian, pembiayaan akan dilakukan secara berkala. Kunjungan ini akan dilakukan di semua partai politik. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menegaskan, pendidikan politik ini sangat penting terhadap keberlangsungan partai politik secara umum. Bahwa kalau jumlah yang sudah diberikan negara kepada kami, kami tadi sampaikan bahwa kalau di Partai Gerindra itu masih tidak mencukupi. Tetapi selama ini meskipun tidak mencukupi, kan dari awal beban partai ini kan ditanggung oleh internal. Jadi ketika ada tambahan dukungan dari negara yang tambah besar, kami sangat bersyukur. Tetapi beban internal juga terus kami lakukan karena beban internal itu bagian dari cara kami untuk memelihara kebersamaan dan kepemilikan partai bersama sehingga partai ini menjadi milik banyak orang. Dan itu akan kami terus lakukan pada masa-masa mendatang. Dan kegiatan-kegiatan partai terus kami coba berfokus. Terima kasih telah menonton!